warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan channel padepokan sumber waras malam ini ada topik ada yang mengusulkan usul supaya menerangkan pusaka tanpa wujud apa itu pusaka tanpa wujud sebelumnya saya salam-salam dulu untuk kreator YouTube khususnya wilayah rawaeng itu ada aswadah itu terus juga yang wilayah wangun ya ada meluyur wangi terus ada sembrun deso 45 trujek misteri ya terus cek misteri ya cah misteri juga ada cah misteri terus ada lagi mungkin channel-channel yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu kemudian ada juga channel yang di luar wilayah wangun ada sumur banyak mili terus ada panglima ofisial terus gending misteri terus master pandu wulung master pandu wulung terus yang disingkat dengan PCMPC salam-salam semuanya salam persaudaraan sesama channel misteri disini ya disini ya kita mau membahas tentang pusaka pusaka tanpa wujud apa itu sih pusaka tanpa wujud pusaka tanpa wujud pusaka tanpa wujud pusaka tanpa wujud itu misteri ya kang sabar ya pusaka tanpa wujudnya misalnya masih misteri ya apa sih penjabarannya dari pusaka tanpa wujud sehingga dimaksud pusaka tanpa wujud apa itu lagi ngomong 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 ini nggak nonton kelas nih kok bisa kok itu ini apa ini ini mas aris aris pusaka tanpa wujud ya ya bok nanti keterangannya salah atau bagaimana ya yang namanya pusaka tanpa wujud pusaka gue sih menurut peribahasannya apa bang agaman agaman bisa dikaitan agaman pusaka ya agaman atau cara apa-apa pusaka itu bisa dibilang simbol ya simbol terah mantan gesernya nih kan sabar sah misteri ya assalamualaikum lalu hadir kan sabar oke ya ini lagi oke siap ya alhamdulillah alhamdulillah mis dulur untuk sematan pagi hari ini yang cerah yang lupa rokah ini ya Alhamdulillah saya sedang di tempat Pak Depokan Sumruwaras ya untuk sematan malam ini kita mau berbincang-bincang atau ngaji kawru tentang pusaka tanpa wujud ya ntar ada pembahasan dari Kang Heri dari Kang Aris dan insyaallah dari saya sendiri ya mungkin untuk awal pembukaan tentang pusaka tanpa wujud kita alihkan ke Mas Heri dulu ya yang punya pada Pekan Sumruwaras gimana Kang Heri membahas pusaka tanpa wujud salah satu sini dibilang pengetahuan tentang pusaka banyak sekali ya arti makna pusaka salah satunya yaitu ageman atau sebuah simbolis atau pegangan atau sebuah benda yang memiliki tua ataupun memiliki magic atau memiliki energi itu yang sering disebut dengan pusaka kemudian kemudian pusaka itu tidak berwujud sedangkan yang selama ini kita kenalkan pusaka memiliki wujud yang selama ini kita kenal dan kita ketahui itu pusaka memiliki wujud contoh seperti mungkin keris ataupun batu mustika ataupun sebuah benda usi aci kuningan sari atau logam murni bahkan ada yang terbuat dari emas dan perak jadi untuk menambahin ya kangeria pusaka tanpa wujud itu dalam beberapa simbol yang dimaksud simbol itu ada beberapa faktor ya mungkin itu dalam pusaka dalam sebuah doa niat itu juga bisa dibilang pusaka ya jadi itu pusaka dalam kenyataan kita dalam apa yang kita pernah amalkan tentang keikhlasan kita tentang keyakinan kita dan itu sebuah kenyataan yang udah dikombinasikan dengan keyakinan kita udah di keyakinan kita itu bisa menjadi pusaka juga ya pusaka buat lakon kita itu itu juga bisa dibilang pusaka tanpa wujud terus yang keduanya jadi pusaka tanpa wujud itu bisa terbilang dari segi simbol tentang trah turun-temurun yang sebenarnya itu ada di diri kita sekeliling kita tapi tentang kewujudannya belum kita ketahui masing-masing itu mungkin masih saya akan menambahkan ya untuk sementara saya alihkan dulu kepada Mas Heri ya karena beliau yang punya jenat ya silahkan aku kalau bikin jadi pusaka tanpa wujud itu ada beberapa jenisnya pusaka tanpa wujud itu ada beberapa jenisnya ada jenis pusaka tanpa wujud nama-namanya ini pusaka guru terus pusaka amalan terus pusaka luhur terus ada pusaka doa termasuk amalan ya yang paling ampuh satu pusaka kita yang paling ampuh pusaka itu orang tua kita jangan salah arti teman-teman ya yang dimaksud saya bilang kenapa pusaka orang tua kita karena doa yang paling ampuh doa orang tua keniatan melihanku keniatan meresdu orang tua jadi jangan di campurkan sebuah orang tua itu pusaka bukan tapi pusaka dalam kenyataan itu gimana Kak Lais yuk persepsi netizen masing-masing ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Selamat pagi atau menjelang subuh ya Salam Om Swastiastu Rahayu 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 Pertama-tama saya panjatkan puja dan puji sukur atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang mana pada kesempatan pagi ini ya kita masih dikasih kesehatan nikmat islam imannya ya tidak lupa saya curahkan kepada baginda nabiullah yaitu nabi besar kita nabi Muhammad sallallahu alaihi yang mudah-mudahan di akhir yamil akhir kita mendapat syafatnya dan masukkan ke dalam subhanallah amin amin ya oke langsung saja disini saya tidak akan berbincang lama-lama ya mungkin saya akan nanti memberi masukan ya ataupun salah saya disini kami bertiga mohon dimaklumin ya dalam acara pembahasan pusaka tanpa wujud dalam terdepokan sumber mares ini saya disini hanya untuk sharing-sharing ya intinya belajar bersama ngaji kawaruh mungkin kalau menurut saya pribadi sebenarnya itu adalah pusaka itu tanpa wujud atau agaman yang tidak berwujud karena sering sekali orang membahas topik yang pusaka abstrak atau yang nampak atau yang dohir ya karena disini dikaitkan yang batin ya karena pusaka tanpa wujud secara pasat mata tidak bisa dilihat tapi secara batinnya itu memang nampak jadi kalau menurut saya pusaka tanpa wujud itu lebih mengaruh kepada guru ya karena pembahasan pusaka tanpa wujud sebenarnya ilmu apa yang ditirukan para guru-guru kita guru spiritual atau guru apa itu ibarat pusaka ya seperti tokoh para spiritual atau guru-guru besar ya itu disebut pusaka tanpa wujud karena beliau menitipkan ilmu ya kalau kita berbicara langsung ke ilmunya ibarat itu harus melalui proses guru kalau menurut saya pribadi sih mungkin bisa diartikan seperti itu ya kalau kurang lebihnya ada salah persepsi atau kurang pas ya mohon dikoreksi ya karena disini kami bertiga hanya sharing lah ya karena juga ini pertanyaan dibilang cukup sulit ya dari pemirsa kita kepada channelnya Mas Heri suruh untuk membahas tentang pusaka tanpa wujud ya terima kasih buat Mas Jono ya yang dari catim untuk membahas pusaka tanpa wujud sebenarnya itu terbilang rumit ya kelihatan sepela itu mengartikan itu luas ya karena bahasanya universal ya sangat dalam sangat dalam ya kita juga takut mengartikan atau salah kata ya dibilang pusaka tanpa wujud penjambarnya itu luas ya karena bisa juga dari suatu ilmu atau keikhlasan atau bisa disebut juga orang tua tapi kalau menurut saya itu adalah guru ya karena sebelum kita menginjak atau kita ke tempat-tempat lain atau ke tempat guru-guru kita diutamakan itu orang tua ya sebelum kita jarak kemana-mana belajar kemana-mana untuk ibarat harus melalui restu orang tua ya tidak ada tempat keramat yang paling ampuh ya terkecuali tanpa doa dan apa ya restu dari orang tua kita ya maupun yang sudah meninggal atau yang sudah mati jadi saya persegi di sini kalau menurut saya pribadi ya pusaka tanpa wujud itu adalah guru ya guru yang masih hidup walaupun yang sudah tidak ada ya itulah mungkin kurang lebihnya saya kasih masukkan di sini adalah guru ya mau dari guru spiritual guru ngaji atau guru lain-lainnya ya mungkin lebih contoh kepada guru ya oke terima kasih banyak mungkin saya tidak bisa berbincang-bincang lama ya karena saya juga sangat dibilang masih ngangsul lah ya kalau bahasa jawanya masih belajar ya jadi bukan ahli spiritual atau paranormal atau ustadz atau biaya dan lainnya ya di sini kita banyak belajar bersama ya Mas Heri ya Mas Atar ya jadi itu buat kambirin ya buat kambirin situ udah tiba ya ini ada masukan dari Jawa Timur buat Mas Jono ya untuk membahas pusaka tanpa butir mungkin terima kasih banyak ya Mas Jono ya sudah mampir atau merequest atau saya buat hamba Allah Assalamualaikum Assalamualaikum Bisa kasih masukan kurang lebihnya seperti itu ya kalau ada kesalahan itu murni dari saya ya kebenarnya dari Allah SWT terima kasih buat Mas Jono yang ada di Jawa Timur selanjutnya mungkin akan dibahas oleh Mas Heri silahkan Mas Heri jadi seperti yang dikatakan oleh Kang Aris tadi ya mungkin setelah ini nanti kalau Mas Jono melihat ya jadi gambaran sedikit gambaran untuk membuka kemesteriusan pusaka tanpa wujud salah satunya yang disebutkan itu adalah guru memang guru adalah sebuah pusaka yang ampuh sebuah ageman yang memang benar-benar harus dipegang dan harus dimiliki setiap orang ataupun setiap kehidupan kalau kita memiliki guru itu kehidupan kita itu akan lurus dan teratur itu pusaka guru terus dari silsilah juga ya dari segi nasab kalau itu memang kita memiliki pusaka tanpa wujud yang disebut guru guru ini adalah yang memiliki nasab guru yang guru yang benar guru yang memang benar-benar beliau berguru kemudian memiliki guru lagi tembus sampai kanjeng nabi kanjeng nabi terus tembus melalui malaikat jibril kemudian sampai kepada gusti Allah itu pusaka tanpa wujud seorang yang memiliki pusaka tanpa wujud itu pusaka terampuh paling ampuh itu pusaka tanpa wujud guru guru jarim piwe guru jarim siapa menggirin guru jarim kan hak jarim ketangguh oh hak jarim sabar ya siraman rohani di pagi hari jadi saya sudah katakan tadi ya kata-kata pusaka tanpa wujud itu sebenarnya universal atau luas ya jadi disini tidak bisa diartikan ibarat kita membahas satu apa ya namanya kalimat alif ya atau kalam Allah yang katanya alif itu penjabarnya luas ya jadi nggak bisa diartikan satu pokok atau satu titik ya karena alif sendiri itu sebenarnya penjabarnya luas ya karena itu rahasia Agusti Allah ya atau Allah subhanahu wa ta'ala ya ibarat pusaka nah seperti mas ini tadi sudah singgung ya dari ke guru-guru kita sampai para habib ya sampai para nabi rasul dan sampai kepada para malaikat baru kita sampai kepada yang kuasa ya jadi intinya disitu ya berarti guru karena dibilang pertanyaannya cukup sulit ya buat mas Jono yang di Jawa Timur sulit sekali ya mas Jono ya dalam ya istilahnya kajiannya dalam ya tapi terima kasih banyak buat mas Jono sekali lagi atas masukannya atas requesternya mungkin ini dibilang bukan pertanyaan ya kayaknya mau ngetes ini ya jadi kita juga sedikit kewalahan ya mungkin bisa jadi mas Jono ini lebih tahu tentang pusaka tanpa wujud ya mungkin ini lagi ngetes kita ini ya tapi ya ini tentang bagaimana pendapat kita tentang pusaka tanpa wujud karena mohon maaf disini saya mengingat kata-kata Bung Karno ya almarhum yaitu bapak mantan presiden RI pertama ya dia ada kata-kata seperti ini ya kurang lebihnya beri aku sepuluh orang tua maka akan ku tahulukan dunia beri aku seribu orang tua maka akan ku goncang dunia mungkin lebihnya ke arah berarti kan disitu kita bisa mengambil hikmah atau kajian dengan motonya Pak Karno dengan kata-kata itu mungkin beliau adalah suatu programator ya mantan presiden Republik Indonesia ya jadi disitu intinya Pak Karno juga masih barat bukan manusia-manusia biasa ya beliau dimiliki kemampuan eknyus cerdas ya ilmunya seperti wali walaupun dia bukan wali maka dia disitu bisa bikin kata-kata itu sebenarnya kajiannya luas juga lebih mengarah bukan pusaka benda ya jadi dia butuh bimbingan guru seperti itulah mungkin kelebihannya mungkin lebih tepatnya pusaka tanpa wujud itu guru ya silahkan Mas Yri lelah juga ya sangat dalam sekali ya mungkin ada yang tahu yang lainnya tentang penjabaran pusaka tanpa wujud ya boleh nanti santumkan saja di kolom komentar atau kita diskusi bersama memecahkan ini pertanyaan dari Mas Jono ya di Jawa Timur di Jawa Timur ini kita perlu pecahkan ya wajah tentang makna pusaka tanpa wujud dalam sekali ini ini saya juga ketika ditanya seperti itu saya juga mencari ini misteri sekali ya tentang pusaka tanpa wujud ketika ada pertanyaan masuk ke saya Anu Kang coba bikin live streaming menerangkan tentang pusaka tanpa wujud saya berpikir dulu ya berpikir lama ini sebenarnya dua hari yang lalu ini pertanyaannya cuman baru di live kan sekarang ya karena saya sharing sharing lagi saya telah-telah lagi jadi menurut saya ya Mas Jono ya tentang pusaka tanpa wujud itu seperti tadi ya sebuah pegangan sebuah pegangan diri kita yang itu kita tidak memegangnya ataupun tidak ada wujudnya di dalam diri kita ya tidak ada wujudnya yang kita pegang kita memegang sebuah pusaka tapi pusaka itu tidak ada wujudnya nah berarti kita kan memegang seorang guru tapi guru kita itu tidak ada di samping kita ataupun sudah tidak ada itu pusaka tanpa wujud itu kalau menurut saya ya Mas Jono ya mungkin kalau nanti sumpamanya keliru atau salah nanti bisa di chat ke saya ataupun kalau sumpamanya benar nanti bisa chatting saya lagi ya tentang makna pusaka tanpa wujud dari dalam sekali ya kesimpulannya itu seperti tadi kita memegang sesuatu memegang suatu tapi yang tidak ada di sekitaran kita ya tidak berwujud tapi itu sebuah pusaka jadi kesimpulan saya adalah pusaka tanpa wujud itu bisa bersimbolis sebagai guru ya mungkin sekian mungkin dari kami ini sudah tahrim sudah memasuk subuh ya mungkin bila ada kesalahan kata itu datangnya dari saya sendiri dan bila ada benarnya datang dari Allah subhanahu wa ta'ala ya ini sudah asian subuh nanti kapan-kapan bisa dilanjut lagi atau kapan kedua ya kita akan kita akan upas tuntas tentang pusaka tanpa wujud mungkin sekian ya dari kami dari channel Pada Pekan Sumber Waras wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh